Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ben Adrian dari Talent Spektrum, dunianya berbagi inspirasi untuk menemukan jati diri. Teman-teman sekalian di video yang ketiga ini merupakan seri lanjutan dari seri sukses jati diri. Kalau kemarin kita udah ngebahas mengenai bagaimana kita menemukan akar dari penyebab seseorang itu sukses atau gagal. Dan kesimpulannya orang itu harus memiliki akar yang namanya mental sebagai pemenang. Nah apa kelanjutan dari setelah orang itu memiliki mentalnya dulu itu ya? Nah ini adalah bahasan mengenai kelanjutan setelah seseorang itu terbangun mentalnya yaitu mental sebagai pemenang tadi. Oke kita akan ngebahas yang namanya 5 pilar kesuksesan. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dibangun, yang perlu dikembangkan oleh seseorang setelah seseorang itu siap memiliki mental sebagai pemenang untuk bisa meraih kesuksesan. Jadi ini langkah selanjutnya dari setelah itu memiliki mental yang bagus tadi ya. Nah ada 5 pilar yang harus dibangun oleh seseorang ketika dia sudah siap untuk meraih kesuksesan dari aspek mentalnya. Nah jadi 5 pilar ini yang pertama adalah goals ya. Goals ini adalah tujuan yang jelas ya. Jadi seseorang harus memiliki, harus ngebangun pilar goals atau tujuan yang jelas tentang kesuksesan apa yang ingin diraihnya. Memang tujuan ini ada jangka panjang yang biasa kita sebut visi. Dan kemudian visi dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih pendek menjadi goals ya. Ini ada, kita harus lebih spesifik menentukan goals atau tujuan tentang kesuksesan kita. Dan berikutnya adalah pilar berikutnya yaitu strategi. Jadi seseorang itu setelah punya goals tentang kesuksesan itu apa, maka bagaimana cara meraihnya dia harus bisa menyusun yang namanya strategi untuk bagaimana meraih kesuksesan tadi ya. Strategi itu terkait dengan cara yang paling efektif, yang paling mudah, yang paling memungkinkan. Kenapa strategi itu penting? Karena setiap orang memiliki yang namanya kekuatan dan juga sekaligus memiliki yang namanya kelemahan atau kekurangan ya. Dan disini kita melihat bagaimana kalau kita punya kekuatan ini tapi juga kita punya kelemahan ini strateginya apa. Dan bukan cuma itu, seseorang juga bisa dihadapkan pada situasi yang memiliki peluang yang bagus tapi juga kadang-kadang ada suatu kondisi di mana seseorang berhadapan dengan situasi yang kurang bagus atau peluang yang kurang bagus tadi ya. Jadi kita perlu memiliki strategi yang efektif untuk meraih goals kesuksesan kita tadi. Dan berikutnya setelah kita memiliki strategi, nah ini yang penting nih teman-teman sekalian. Habit, habit itu kebiasaan, itu merupakan action nyata, sebuah rutinitas yang harus dijalankan, yang terkait dengan strategi-strategi tadi untuk meraih goals tadi ya. Jadi habit ini sebenarnya langkah nyatanya apa prosedur rutinitas yang perlu dilakukan setiap hari, setiap waktu untuk bagaimana mencapai sebuah tujuan kesuksesan tadi. Habit ini kemudian harus ditopang dengan pilar yang keempat yaitu values atau tata nilai atau prinsip ya. Jadi setiap orang harus memiliki prinsip dalam dirinya, dalam hidupnya ya, apa yang dianutnya, apa yang diakininya, apa yang harus dia commit di situ. Jadi tanpa value itu relatif cenderungnya akan sangat sulit kita memiliki konsistensi dalam menjalankan habit ya. Dan pada akhirnya juga nggak akan tercapai yang namanya bisa menjalankan strategi dan juga kita nggak punya goals, eh apa nggak akan tercapai goals kesuksesan kita tadi. Dan teman-teman, dan paling mendasar pilar yang kelima itu adalah kita harus memiliki self-identity atau semacam identitas kita itu apa, siapa, dan seperti apa gitu ya. Di sini merupakan dasar dari setelah kita memiliki identity, lalu kita memiliki tata nilai atau value, lalu habitnya kita apa, strategi yang paling cocok buat kita apa, dan goals atau cita-cita tujuan kita tentang kesuksesan itu yang sesuai, yang paling sesuai, yang kita inginkan itu bisa tercapai. Demikianlah teman-teman sekalian lima pilar yang harus kita miliki, harus kita bentuk, kita kembangkan. Kalau kita pengen meraih kesuksesan secara lebih mudah, dan tentunya setelah kita memiliki mental sebagai pemenang, mental untuk bisa menjadi seseorang yang meraih kesuksesan di masa depan secara lebih efektif. Demikian teman-teman sekalian, sampai ketemu di sesi sukses jati diri yang selanjutnya.